Penyakit jantung Penyakit jantung merupakan penyakit mematikan yang siada tangkapan saja. Saat ini banyak orang yang menderita penyakit jantung dengan penyebab utama biasanya dari gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya adalah konsumsi makanan yang tidak ramah terhadap kesehatan jantung. Sehingga untuk menjaga kesehatan jantung kita perlu menjaga menu makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah beberapa makanan sehat yang baik untuk kesehatan jantung. 1. Sayuran berdaun hijau Sayuran yang berwarna hijau yang memiliki batang serta daun memang sangat baik buat penderita penyakit jantung. Beberapa antara lain adalah bayam, selada, pokcoy, lobak serta fenugrik. Selain bisa dijadikan makanan sehat buat jantung, sayuran ini bisa pula digunakan untuk meminimalisir penyakit kanker. Oleh karena itu, penting bagi Anda yang ingin terbebas dari penyakit ini supaya rajin mengkonsumsi satu piring sayuran berdaun hijau. Sebab bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 2. Kacang Merah Kacang Merah atau Kacang Azuki yaitu salah satu varietas kacang. Kacang jenis ini digunakan di Indonesia dalam oalahan masakan seperti sup, yang lebih dikenal sebagai sup kacang azuki. Kacang azuki dikenal dalam bahasa Inggris azuki bean. Kacang ini memiliki nama ilmiah fitna angularis yang kaya akan asam lemak omega-3 serta serat konsumsi kacang merah secara rutin. Bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Selain kandungan asam lemak omega-3 yang mampu mengurangi peradangan di pada tubuh, serat larut pada kacang merah bisa mengurangi kadar kolesterol. 3. Minyak Zaitun atau Olive Oil Minyak zaitun atau olive oil merupakan minyak yang diproduksi dari buah zaitun, yaitu buah dari pohon tradisional dari Basin Mediterania. Minyak ini bisa dipergunakan buat memasak kosmetik, obat herbal, serta sabun, dan pula menjadi bahan bakar buat lampu minyak. Sehingga minyak zaitun termasuk minyak sehat yang tepat buat dikonsumsi penderita penyakit jantung. Konsumsi sesendok minyak zaitun secara rutin, dapat mengurangi lemak jahat, LDL, dalam tubuh. Anda dapat menentukan jenis minyak zaitun yang memiliki extra virgin oil sebab kandungan polifenolnya lebih banyak dibandingkan jenis yang selainnya yang bisa dijadikan sumber makanan sehat buat jantung. 4. Tomat Tomat yaitu jenis tumbuhan yang memiliki siklus hidup singkat, bisa tumbuh dengan tinggi 1 hingga 3 meter. Tomat adalah keluarga dekat tanaman kentang. Salah satu makanan sehat buat jantung ialah tomat. Anda dapat mengkonsumsi buah tomat dalam kondisi masih segar, sebab banyak memiliki kandungan vitamin, selain dapat dimakan langsung. Tomat bisa diolah menjadi jus tomat segar tanpa gula. 5. Green Tea atau Teh Hijau Green Tea atau Teh Hijau memiliki cita rasanya yang unik sehingga menjadinya sebagai minuman favorit banyak orang. Selain itu, teh hijau juga sudah terbukti mempunyai manfaat bagi kesehatan. Pakar obat-obatan herbal dari Tiongkok telah menggunakannya selama berabad-abad. Teh Hijau, Ryokucha, mengandung resveratrol dan katekin yang menaikkan kandungan antioksidan, mencegah pembentukan plak pada pembuluh darah, dan berperan menjadi anti-kanker. 6. Oatmeal Belakangan ini banyak praktisi medis serta pakar gizi menganjurkan pasien diabetes serta jantung buat mengkonsumsi oatmeal. Terutama dikarenakan khasiatnya dalam membantu menjaga kadar kolesterol dan gula dalam darah agar tetap normal. Menu makanan yang dibuat dari gandum utuh ini memang sangat baik buat jantung kita. Sangat sempurna, bila Anda mengawali sarapan pagi Anda dengan semangkuk oatmeal. Sebab serat yang terkandung pada dalam oatmeal ini bisa menyerap kelebihan lemak serta juga kolesterol sehingga sangat sempurna buat menjaga jantung Anda. 7. Blueberry Blueberry merupakan buah berbentuk bola mungil nan kaya manfaat. Buah ini dikenal dengan antioksidan yang tinggi. Selain itu, blueberry mempunyai hasiat lain yang akan mendorong orang buat lebih rajin mengkonsumsinya. Mengkonsumsinya, blueberry seringkali dianggap menjadi makanan super sebab mengandung antioksidan poten resveratrol. Banyak studi menjelaskan bahwa resveratrol memiliki kipra untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Faktanya, sebuah studi dari Harvard University menemukan bahwa mengkonsumsi blueberry dengan strawberry dapat menurunkan risiko penyakit jantung lebih hingga 30%. 8. Salmon Salmon mengandung asam lemak omega-3 dan antioksidan sangat baik buat kesehatan jantung, bahkan dikatakan fungsinya melebihi dari daging lainnya. Asam lemak omega-3 ialah tipe lemak tak jenuh yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dengan mengurangi kadar peradangan di tubuh. Asam lemak omega-3 juga kerap dikaitkan dengan kadar triglycerida, risiko gagal jantung, risiko struk tekanan darah, dan risiko penyumbatan pembuluh darah yang lebih rendah. Selain itu, ikan salmon mengandung selenium serta antioksidan lainnya yang bermanfaat buat melindungi jantung dari stres oksidatif. 9. Walnut Walnut mengandung asam lemak omega-3 asam linoleat, serta asam arakidonat yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan membantu menaikkan kadar kolesterol baik, HDL. Selain itu, kacang jenis ini juga mengandung antioksidan yang bisa membantu mengurangi pembentukan plak lemak pada dinding pembuluh darah sehingga dapat membantu mencegah terjadinya berbagai jenis penyakit, jantung, serta mengurangi resiko terjadinya struk. Penelitian telah membuktikan bahwa makan satu genggam kacang-kacang ini setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol jahat serta risiko penyakit jantung. 10. Coklat Hitam Serbuk biji tanaman coklat mengandung bahan aktif, salah satunya adalah flavonoid serta epicatehin, yang termasuk antioksidan tinggi. Khasiat coklat hitam telah terlihat dari kandungannya. Dalam menu makanan, coklat hitam dirancang eksklusif dari serbuk biji coklat yang diolah menggunakan tambahan gula, susu, dan bahan lain. Baru-baru ini para ilmuwan melakukan penelitian bahwa kokoa pada coklat ini dapat dijadikan makanan yang sehat untuk jantung serta kolesterol. Sehingga rencana diet memakai coklat hitam ini memang sangat dianjurkan bagi penderita sakit jantung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!